Jangan kejar price versus performance, karena itu cuma omong kosong. Udah ada yang baru, bukan berarti yang lama ditinggal. Socket AM4 masih dapet perhatian kok. Asus Prime B550MK, mendukung CPU Ryzen seri 5000, 4000G, dan 3000. Memiliki fitur peninginan fleksibel dengan teknologi Fan Expert 2+, konektivitas komplit dan kencang. Dual M.2 PCIe 4.0, 1GB LAN, dan USB A gen 3.2 10GB per second. Selengkapnya, cek link di bawah. Ada banyak alasan dibalik seseorang memilih sebuah komponen untuk PC mereka. Dari performance yang harus kencang misalkan, atau harga yang harus murah, atau RGB yang harus bagus, warnanya harus putih, dan segudang alasan lainnya. Dan dari sekian banyak alasan tadi, ada satu yang paling banyak pengikutnya. Price versus performance. Carilah yang price performance-nya paling bagus katanya ya. Emang apaan sih itu? Dan kenapa saya bilang bahwa price versus performance adalah omong kosong? Dan saya serius. Karena dari yang saya lihat, price versus performance itu hanya sekedar angka yang sebenarnya nggak ada gunanya. Dan kalau kamu ngikutin angka itu bener-bener pure gitu ya, ya ujung-ujungnya kamu bisa terjebak membeli barang yang tidak kamu butuhkan. Karena tadi, price versus performance itu hanya bisa dijalankan pada skenario tertentu doang, dan itu pun hanya sekedar jadi, apa ya, sekedar tahu. Dan hanya ada lebih sedikit skenario lagi yang bener-bener memanfaatkan price versus performance. Contoh paling nyata, udah terjadi beberapa tahun lalu, jadi waktu terjadi booming mining, waktu itu harga GPU jadi naik. Dan bukan hanya mahal, tapi secara, apa ya, positioning harganya itu sudah kayak nggak mengikuti pakem yang ada. Contohnya RX 5700 XT yang waktu itu udah jelas-jelas dia lebih tua dari 6700 XT, dan juga secara gaming performance-nya lebih lambat, tapi dia bisa dijual dengan harga lebih mahal. Kenapa? Karena mining performance-nya bagus. Termasuk RX 580 yang waktu itu udah kakek-kakek istilahnya ya, tapi ternyata masih bisa dijual second dengan harga sampai menyentuh 8-9 jutaan, itu hampir menyamai RX 6600 XT, yang jelas-jelas jauh lebih baru dan jauh lebih kenceng kalau dipake untuk nge-game. Tapi ternyata masih ada juga yang beli. Kenapa bisa terjadi? Karena waktu itu kebutuhan orang yang beli GPU, para miner itu cuma satu. Dari sekian banyak orang, kebutuhan mereka sama persis. Satu, untuk mining, untuk cari duit. Dimana dalam penggunaan dia mining itu, performance-nya selalu sama di semua skenario. Dan inilah contoh kasus spesial dimana price versus performance bener-bener bisa dijalankan. Begitu kita bicara untuk kebutuhan lain, gaming, kerja, video editing gitu ya, 3D modeling, rendering, dan segala macem, variabelnya akan ada banyak sekali. Satu GPU bisa menghasilkan performance yang range-nya jauh banget gitu ya. Contoh, RTX 4080 yang saya pake disini dengan PC yang ada disini ya. Itu kalau misalkan saya pake main game Cyberpunk, dia bisa dapet 60fps di 4K, 100fps di 2K, dan 150fps di Full HD. Misalkan ya. Tapi begitu GPU-nya kamu copot, pasang di PC kamu, dan katakanlah disana kamu ganti pake Core i5 Gen 11 yang masih pake DDR4, dijamin, untuk mainin game yang sama, FPS yang kamu dapet akan jauh lebih rendah dibandingin saat GPU-nya terpasang di PC ini. Itu baru satu game. Dengan dua PC yang berbeda, tapi GPU-nya sama, kalau kamu mainin 10 game, hasilnya akan jauh lebih bervariasi lagi. Terus gimana caranya kita bisa menentukan price versus performance dari RTX 4080? Banyak reviewer yang ngetes dari 10 game itu yang mereka tes, terus dibikin hasil rata-rata FPS-nya berapa, dan dibandingin dengan harganya, akhirnya dapetlah price versus performance. Tapi sekali lagi, itu saat terpasang di PC mereka dengan spek yang mereka punya. Begitu kamu pindah ke PC kamu, hasilnya akan berbeda. Dan yang akan membuat hasil price versus performance yang kamu lihat disana jadi nggak relevan untuk kebutuhan kamu adalah, katakanlah tadi ada 10 game, si reviewernya udah bikin rata-rata FPS-nya dengan skor price versus performance yang sudah mereka tampilkan gitu ya. Tapi ternyata, begitu di tempat kamu, sebenarnya dari 10 game yang ada, itu kamu mungkin cuma punya 1 atau 2 doang. lainnya kamu nggak punya. Jadi angka rata-rata yang kamu lihat, itu adalah angka rata-rata untuk hal yang tidak kamu butuhkan. Dan begitu kamu beli, ini bisa salah loh. Karena dari 10 game tadi, bisa aja ternyata, 1 game yang kamu punya, ternyata performance-nya malah jelek. Dan akhirnya, kamu membeli barang yang bagus untuk digunakan pada skenario yang tidak kamu butuhkan. Untuk kebutuhan selain gaming, juga bakal lebih ribet lagi, karena selain orang yang ngetes spesifik software untuk kerjaan, itu nggak sebanyak orang ngetes game. Jadi kalau kamu mau cari GPU, untuk video editing misalkan, itu beda software akan memanfaatkan GPU dengan cara yang berbeda. Jadi GPU yang sama, belum tentu bisa punya performance yang skalanya sama untuk setiap skenario dan setiap software yang berbeda. Belum lagi nanti CPU-nya beda, RAM-nya beda, performance-nya juga bakal berubah lagi. Pokoknya akan jauh lebih ribet untuk kebutuhan di luar gaming. Jadi untuk membeli komponen, nggak ada nih kata-kata price versus performance. Karena yang perlu kamu tahu adalah kebutuhan spesifik kamu untuk apa. Kalau kamu bilang gaming, gaming apa nih? Game-nya apa? Judulnya? Jangan cuma gaming enteng atau gaming tembak-tembakan doang. Nggak. Tapi harus spesifik game-nya apa. Karena begitu kamu bilang, saya pengen main Call of Duty, itu berarti udah jelas nih, bahwa oh kamu sukanya main game FPS. Berarti kalau ke depannya nanti akan beli game, kurang lebih akan yang seperti itu. Yang mungkin aja secara performance-nya, untuk GPU, ya skalanya akan kurang lebih sama gitu kali ya. Dan ingat juga, bahwa kombinasi hardware yang lain juga akan menentukan performance dari hardware yang kamu pasang. Tadi, RTX 4080 dipasangin sama Core i9, iya bisa kencang yang kamu lihat di review. Tapi begitu kamu pasangin ke Core i5 yang kamu punya, ya bisa jadi performance-nya jauh berbeda dari yang kamu harapkan. Faktor berikutnya, yang membuat price versus performance itu nggak bisa dipegang, adalah soal budget. Yang sebenarnya sudah diputuskan dari sejak awal. Misalnya kamu punya duit 20 jutaan untuk beli GPU, dan akhirnya kalau lihat di pasaran, ya kurang lebih dapatnya RTX 4080 lah ya. Tapi begitu lihat hasil review, ternyata RTX 4080 ini punya nilai price versus performance yang nggak bagus. Dan dari semua tes yang dilakukan orang, let's say, yang punya price performance paling bagus adalah 4060 Ti, yang harganya berapa? Sekitar 8 jutaan. Apa iya, kamu akan langsung memangkas budget, nggak jadi beli GPU 20 juta, dan akhirnya berujung beli 4060 Ti, karena punya price versus performance yang terbaik? Kayaknya nggak mungkin deh ya. Dan kalau dibalik juga sama, budget kamu cuma cukup untuk beli 4060 Ti. Seandainya, ternyata dia skornya jelek, dan yang paling bagus adalah 4080 untuk price versus performance, apa iya, kamu langsung, yaudah deh, nggak jadi 8 juta, gue beli yang 20 juta aja. Kayaknya, nggak mungkin juga kali ya. Salah satu kondisi yang memungkinkan untuk kita pakai price versus performance itu adalah setelah budgetnya fix, terus barang yang mau kamu beli juga udah fix. Misalkan tadi 4060 Ti dengan budget 8 jutaan, tapi ternyata ada juga yang harganya 7 jutaan nih. Jadi untuk barang yang sama, rangenya sekitar 7 sampai 8 juta. Ada selisih 1 jutaan di situ. Dan yang kamu dapat di antara semua banyak pilihan itu, selain brandnya berbeda, terus ada lagi clocknya juga berbeda, walaupun secara performance perbedanya nggak akan terlalu jauh. Terus bentuk GPU-nya akan berbeda. Ada yang pakai 2 kipas, ada yang 3 kipas, ada yang RGB-nya bagus, ada yang nggak pakai RGB, dan segala macem yang tidak berhubungan dengan performance. Jadi akhirnya di sini, kita bisa mempertimbangkan milih barang menggunakan price versus performance. Bahwa dengan selisih harga 1 sampai 1,5 juta, performance-nya ini selisihnya nggak terlalu banyak nih. Tapi bahkan dalam kondisi seperti ini, nggak bisa juga orang menggunakan price versus performance. Karena ada alasan lain di luar performance saat kita mau membeli barang. Tadi yang harganya 7 juta, kipasnya cuma 2, dan nggak ada lampunya gitu ya. Tapi yang harganya 8 juta, kipasnya 3, dan RGB-nya bagus, kalau dipasang di PC, tampilannya akan lebih bagus. Dan akhirnya, ya kalau memang budgetnya ada, kamu akan beli yang lebih mahal tanpa memikirkan price versus performance. Jadi sekali lagi, kalau kamu mau beli barang, jangan terpengaruh sama orang lain. Lihat review, oke. Mereka bikin chart, bikin score, oke. Tapi jangan dilihat keseluruhannya ya. Kamu ambil, dicomot aja beberapa yang sesuai dengan kebutuhan kamu. Jadi dari 30 game yang dites sama orang, jangan dilihat rata-ratanya, tapi dilihat spesifik game yang kamu punya dan game yang akan kamu mainkan. Untuk kerja juga sama. Carilah review yang memang menggunakan software yang kamu gunakan untuk kerja. Karena bahkan saat kamu lihat chart score nih, untuk benchmark pekerjaan render misalkan, di satu software, itu ternyata satu GPU bisa punya range score yang bedanya jauh banget. Dan itu yang berpengaruh ada banyak banget. Selain CPU pasangannya, RAM-nya gimana, clock-nya seperti apa, temperaturnya seperti apa, semua itu akan berpengaruh terhadap performance. Jadi banyak-banyak cari informasi, banyak-banyak lihat review, jangan cuma dari satu atau dua sumber, kalau bisa dari banyak sumber silahkan. Dan jangan terpengaruh oleh kesimpulan yang dibuat oleh reviewer. Karena reviewer itu akan membuat kesimpulan berdasarkan tes yang sudah dia lakukan. Kebutuhan kamu bisa jauh berbeda. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video yang lain. Terima kasih. Terima kasih.